Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Dapur Virus Kali ini saya akan membagikan Bagaimana cara membuat kue sultan Modalnya murah, hasilnya mewah Tonton videonya sampai selesai ya Intro Siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Bahan utamanya ada yoghurt Ada susu kental manis Tepung terigu Maizena Sedikit garam Ada lemon Telur dan gula Campur tepung maizena Dengan tepung terigu ya Lalu kita mulai pisahkan kuning telur Dan putih telurnya Jangan sampai putih telur Tercampur sedikit pun kuning telur ya Karena nanti susah sekali Kalau mengaduknya pakai mixer Susah mengembang Sisihkan putih telur terlebih dahulu Lalu aduk kuning telurnya ya Campur bahan A terlebih dahulu Tiga butir kuning telur Aduk kayak gini Masukkan campuran terigu dan maizena Aduk kembali kayak gini Masukkan campuran yoghurt dan susu Lalu aduk hingga merata ya Setelah sudah tercampur rata Lalu kasih parutan kulit lemon ya Saya menggunakan setengah aja Setengah dari satu buah kulit lemon Saya ambil setengah kulitnya ya Aduk kembali Lalu sisihkan Mulai mixer putih telurnya ya Mixer dengan kecepatan sedang aja Saya turunin kecepatannya Karena tadi saya salah pencet ya Mixer hingga berbuih kayak gini Lalu masukkan Perasan air lemon Satu sendok makan ya Lalu masukkan gula pasir secara bertahap ya Saya biasanya saya bagi menjadi tiga kali Masukkan tiga kali ya Aduk kayak gini Terima kasih Terakhir Masukkan gula pasirnya Lalu naikkan speednya menjadi speed tinggi ya Masukkan gula pasirnya 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 themselves Sekarang menggunakan gula 20 pasirnya mixer hingga putih berjejak jambul petrok kayak gini ya lalu jika adonan dibalik kayak gini enggak bakalan tumpah ya setelah itu campur bahan adonan A sama adonan B ya adonan B dituang ke adonan A tapi secara bertahap biasanya saya bagi menjadi tiga kali ya aduk perlahan saja aduk kayak gini asal rata aja karena nanti kalau terlalu lama mengaduk adonannya bisa kempes ya saat di oven nanti ya 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 terakhir saya mau aduk menggunakan spatula ya aduk-aduk kayak gini agar adonan dibawahnya bisa tercampur rata ya kalau menggunakan wis biasanya enggak terlalu rata jadi ratakan menggunakan spatula kayak gini ya aduk perlahan saja aduk hingga merata ya bener-bener rata ya 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 lalu tuang di dalam loyang yang udah dialasi dengan kertas roti dan sudah dioles dengan margarin atau minyak ya tuang semua adonannya kayak gini saya sambil panaskan oven ya oven dengan satu loyang yang yang berisi air ya dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 150 derajat Celcius lalu hentakan adonan seperti ini agar gelembung udara di dalamnya keluar semua ya setelah itu masukkan ke dalam oven kita oven dengan suhu 150 derajat selama 30 menit ya nanti setelah itu kita turunkan suhu ovennya menjadi 140 derajat oven lagi dengan waktu 30 menit setelah 30 menit biarkan di dalam oven selama 10 menit setelah itu baru keluarkan dari oven ya lalu keluarkan dari loyangnya ini ya hasilnya sangat menul-menul sekali teksturnya juga lembut sangat cocok dinikmati ketika dingin jadi taruh di kulkas terlebih dahulu keesokan harinya baru dinikmati rasanya mantap sekali selamat mencoba dan terima kasih selamat menikmati